Dua pekan pasca peristiwa pembunuhan bayi berusia 9 bulan berjenis kelamin perempuan atas dua tersangka yang merupakan ibu kandung serta seorang pria selingkuhannya yang terjadi di kawasan Jalan W.R. Supratman, Talang, Teluk Petung Selatan, Bandar Lampung pada minggu malam 7 Februari lalu. Kamis pagi kepolisian dari Polsek Teluk Petung Selatan menggelar reka adegan kedua tersangka dalam melakukan aksi pembunuhannya. Tercatat ada sekitar 47 adegan yang diperagakan. Dalam reka adegan ini tersangka pria atas nama Muhammad Amin memperagakan sejumlah adegan pembunuhan mulai dari meracik campuran air asam jawa, gula merah, dan minyak yang selanjutnya diminumkan kepada korban. Sementara tersangka wanita atas nama Ayu Olivia yang merupakan ibu kandung korban turut menyaksikan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pria selingkuhannya tersebut. Dari reka adegan ini polisi menemukan fakta baru di mana tersangka juga melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Dalam aksi pembunuhan ini korban sendiri meninggal akibat dicekoki minuman atau ada penganiayaan? Baik dari hasil sementara bahwa setelah ada ramuan itu ada satu bentuk kekerasan, penekanan yang dilakukan oleh pria. Jadi bukan hanya dengan ramuan saja tetapi ditambahi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan. Sementara Ferry yang merupakan suami sah dari tersangka Ayu Olivia menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke pihak kepolisian. Ia juga menambahkan selama ini tidak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan pria yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kedua tersangka dijerat pasal 80 tentang perlindungan anak, Junto Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.